hai oke assalamualaikum kembali lagi dengan channel r19 speedmotor kali ini saya akan coba perlihatkan bagaimana cara menganalisa sensor TPS yang melemah ini trouble nya dia berbet nggak ada power nanti setelah dirisnya normal kemudian setelah beberapa kilometer dia akan berbet lagi kemudian muncul kode kerusakan TPS ini enggak saya video tadi karena banyak kerjaan ini saya akan perlihatkan fokusnya gimana cara menganalisa kerja sensor yang sudah mulai memburuk jadi dia ketika digas pelan dia ada jeda turun sebelum naik itu ada jeda turun nah ini ada jeda turun ketika saya mau ngegas nah itu kondisi TPS nya udah nggak bagus ini hasil foto jadi ada grafik Hai turun ketika kita mulai mengegas grip setelah ini saya akan ganti TPS nya dulu nanti saya akan memperlihatkan bagaimana grafik TPS yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini setelah saya ganti TPS dia posisi gas nutup 0,4 sekian nah dia sudutnya masih terbaca 3 derajat kita akan reset SM dulu jadi kalau kita pakai MST melakukan reset SM itu sudah termasuk melakukan reset TPS Menggunakan ketika dim göstятся Hai nah ini sudah saya reset kita masuk lagi hai 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 nah dia sudutnya sudah terbaca nol tegangannya sama oke ini setelah saya ganti TPS kita coba perhatikan grafiknya dia ketika saya gas dia tidak ada grafik turun saat posisi gripnya naik nah ini seperti ini posisinya saat grip gas dinaikkan oke sekian dulu untuk cara analisa grafik semoga bermanfaat Assalamualaikum